Intro Wilayah pesisir dan laut Indonesia mempernyai kekayaan dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang tercermin pada keberadaan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, perubu karang maupun jenisika Kondisi tersebut jelas sebuah ironi Mengingat di tengah gemerlapnya kekayaan alam dan belimpah Ternyata Indonesia belum mampu mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat di sekitarnya yaitu masyarakat di sisir Namun kini, terlalu sebagian besar masyarakat sudah ada yang membuat usaha kreatif untuk menambah penghiasatan mereka Salah satunya, seperti yang dilakukan oleh kelompok usaha kalaroa dan kelompok yang kali ngadai di Kabupaten Panggap, Sulawesi Selatan Lompok usaha ini sudah sejak tahun 2013 selalu menekuni usaha rumahan berupa pembuatan jaring kepiting dan udang serta budidaya rumput laut Dibantu oleh salah satu organisasi sosial mereka diberikan pelatihan berupa pengembangan kemampuan dan kreatifitas yang membuat mereka mampu mendiri dalam mengembangkan usahanya Kegiatan membuat jaring udang dan kepiting ini sebelumnya dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa melalui kelompok Namun, pelhasilan yang didapat tidak mampu memenuhi gaya hidup mereka Kini, setelah bergabung dengan kelompok mereka mampu merauk penghasilan sekitar 30 hingga 50 juta rupiah dengan membuat sekitar 800 hingga 1000 jaring dalam waktu satu bulan dan dijual ke daerah Papua yang dihargai sekitar 50 ribu rupiah per jaring Selain dengan budidaya rumput laut setelah melakukan beberapa inovasi kini mereka mampu memanen rumput laut dengan lebih cepat dan mengurangi waktu tanam sehingga bisa menjual hasil budidaya rumput laut dengan keuntungan hingga 5 kali Aduh, lagi bikin apa nih? Ya, lagi mengikat rumput laut Biar apa ini, Bu? Untuk gitaran, ambil laut Untuk gitaran, ambil laut ya? Berhasil menghasilkan, Ibu berbicara soal apa namanya, budidaya rumput laut nih, Ibu ya? Ini pendapat Ibu apa nih, Ibu? Tentang yang biasanya Ibu mungkin duduk-duduk nyantai tapi sekarang sudah bisa menghasilkan dari rumput lautnya apa nih? Ya, pendapat kami ini, Ibu kan cuma ngumpul-ngumpul di kolom rumah cerita-cerita tidak ada hasilnya Sedangkan kita sekarang, kita ngumpul-ngumpul alas itu ada banyak kerjanya Habis kerja-kerja, harus dibuat Awalnya rumput laut di budidaya secara konvensional oleh masing-masing warga di rumahnya dengan menggunakan tali Namun, setelah dibentuk kelompok usaha kini mereka sudah menggunakan media keramba untuk menanam rumput laut di pantai Diakui para anggota kelompok keramba memang mampu menayan rumput laut dari kempuran ombak agar tidak hanya terbawa arun Jadi dengan kita memberikan satu dukungan di sini bahwa kegiatan ini bisa dibuat lebih pada skala yang lebih besar lagi begitu juga yang sejaringnya Jadi khusus karena memang masalah bibit waktu itu menjadi persoalan usaha karena mereka terbiasa hanya bisa mampu memanen atau memberbeli dari skala kecil tentu kemampuan untuk membeli bibit berikutnya juga sangat kecil Dan program restorasi penghidupan pesisir dipilih lembaga sosial untuk mengembangkan daerah pesisir terutama di daerah Indonesia Timur Dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir mereka kini sukses memajukan puluhan kelompok usaha yang dibangun sejak tahun 2010 Kini dengan perbangunan ketahanan sosial yang sudah berjalan semoga bisa memajukan usaha segini dan tentunya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat M인이- wassah